Tahun 2020 ini, badan usaha milik desa Maburai, Kejamatan Warung Pudak, berencana memperluas usahanya. Sebelumnya, BUMDES ini telah mengelola jasa rental mobil dan kursus bahasa Inggris. Tahun ini, perluasan usaha akan merambah di sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi danau kamari. Selain itu, pihak BUMDES juga akan mengelola pengadaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS karena desa Maburai belum teraliri PDAM. Kita 80% wilayah desa Maburai, nanti diadiri oleh BUMDES. Dan dikelolahnya oleh BUMDES nantinya. Jadi, diserahkan kebun-kebun kesempatan. Terus untuk objek wisatanya, Pak? Objek wisatanya ada di RT1. RT1 itu? Masih proses pembersihan. Masih proses pembersihan, tapi masih proses pembangunan. Nah, mainan dan lain-lain. Edi Rahmanto menambahkan wisata danau kamari sudah mulai dibuka sejak awal tahun dengan fasilitas seadanya. Namun, pihaknya akan terus membenahi lokasi serta mencari akses pengembangan objek wisata tersebut. Di Vita Balong, Almunawarah melaporkan.